Nih nih sayang, beritanya Nih 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 beritanya Ah ini Aku juga lihat itu Di mana? Di TV nya Orang Jepang, semua tau ini Semua orang tau ini? Iya, beritanya besar kan ini Itu apa ya, korupsi ini ya Dana bantuan Corona ya Iya iya, jiwaku kan Beda banget kan Rupiah 110 miliar loh itu Iya dan ini keluarga Kumpul dan apa ya Muncupek gitu kan Iya dia bohong kan? Minta dana bantuan dari pemerintah itu ya Dan katanya tetangga Orangnya bayi gitu Tetangga yang di Jepang? Yang namanya apa ya Taniguchi ya Orangnya bayi gitu Penipu Sama istrinya juga kan? Anaknya juga kan? Satu keluarga ya Umurnya 47 tahun Udah ditangkap ya? Udah ditangkap ya di kantor imigrasi Di Jakarta ini Cepet banget ya Sekarang berapa minggu ya Udah cepet banget ya ini Udah tau aku Tau-tau pokoknya Beritanya udah keluar aja gitu Jadi udah rame gitu Iya kemarin-kemarin aku nonton di TV Tapi iya udah kan Ini udah ditangkap Udah ditangkap kayaknya Lagi proses pulang ke Jepang kayaknya ini Jadi dia tangkap di Jakarta ya? Enggak, enggak, enggak Di Sumatera Selatan Lampung namanya Oh gitu Namanya Lampung Haa Sumatera? Sumatera Haa Itu kampung banget loh Desa kan? Desa-desa banget Aku kaget juga Kenapa bisa ya? Ditangkap Enggak tau ya Bisa cari kan Orangnya Oh itu namanya Polisi Indonesia tuh cepet Bangga banget ya Terus apa? Indonesia Jepang kan? Iya, cepet lah Sebenarnya banyak orang kenal loh ini Juhuku deh Kamu tau Juhuku itu berapa 110 miliar 110 miliar kayak gitu Ini orang biasa kan padahal? Orang biasa Cuman dia nipu Ini ya minta dana bantuan aja gitu ya Iya iya Investasi ya Investasi ya? Investasi di Indonesia Di Indonesia ya? Iya Di Jepang juga Ini beritanya Benar-benar besar Baru tau aku loh Padahal Tahunya tuh Kemarin Dikasih tau sama GMA ke Ganjerno Manajer Katanya Eh Polisi Indonesia cepet ya Dia bilang gitu Iya 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 Bisa langsung cepet ditangkap gitu Dia katanya Terima kasih gitu Kata GM aku loh Makasih ya makasih ya Soalnya itu kan dana Dana apa tuh Dari pajak orang Jepang gitu ya Terus ditipu Pajak 110 miliar loh itu Kalo buat beli kerupuk bisa buat satu kecamatan kayaknya Oh iya iya Beli kerupuk bagi-bagi Kalo beli bakso 1 RT bisa buat makan 5 tahun kayaknya Iya Padahal orang-orang yang gak tau Indonesia Tapi Mereka tau loh ini Di internet ini Oh tau Di internet ini Iya Kyo Hukin kan Bener-bener Ini beritanya dimana-mana loh Ini ada satu lagi tuh Aku gak nonton di Youtube Tapi Di TV Iya Ya TV Semua channel ada gitu Ada kayak gitu Iya iya Soalnya aku kayak Eh Indonesia gitu Terus ini ya Orang Jepang ngerasa kayak Iya Terima kasih banyak Iya bener-bener Aku juga baru tau tuh Iya kalo aku juga Nah iya bener-bener Terima kasih ya Gitu Iya Bener ya 110 miliar loh Dan itu aku Ini beritanya ya Jadi ceritanya Pemerintah Jepang udah tau dia penipu Karena istrinya udah ketangkep ya Udah ya Istrinya ketangkep Anaknya ketangkep Tapi dia Yang terakhir kan Terakhir Iya Mungkin tau kali ya Pemerintah Jepang tau Dia terakhir ke Indonesia gitu ya Karena paspornya dicabut Iya iya kayak gitu ya Tapi Indonesia bener-bener cepet ya Pemerintah Indonesia Cepet ya Sistemnya bagus banget Soalnya itu Lampung Lampung itu Biasa kan Kampung Rumahnya bener-bener kampung Itu kayak gini sayang Lampung tuh kayak gini Waduh Luar biasa ya Luar biasa ya Emang Indonesia nih Ini udah semakin bagus ya Iya Katanya tuh dia bisnis tuh Bisnis ya Bisnis Bisnis Lele Ikat lele Oh gitu Tuh Ini orang yang diajak kerjasama mungkin ini Iya Mereka percaya kan Iya sih Bawa uang investasi gitu ya Iya investasi 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 apa lagi tuh Investasi lele Terus udang juga ya Udang ya Udang juga ya Ibi ya Tuh Namaze Lele sama udang ya Bu Investasi lele 110 miliar Bisa buat satu ini kali Satu kabupaten Terlalu Kabupaten Investasi lele Ini kamu suka makan lele kan Iya Pokoknya tujuh turunan juga gak habis itu Kita punya anak Anaknya punya anak lagi Terus punya anak lagi Tetangganya punya anak juga sekalian Dok Kacau ya Kacau ya Aku baru tau kamu udah tau duluan ya Iya tau tau Emang sempet viral sih soalnya ya di Jepang Iya Aku gak tau sih Soalnya Line News juga ada Ada juga Berita juga ada Iya iya ada Oh Maka aku kaget juga Pas GM aku katanya Wah Makasih ya katanya Pemerintah Indonesia geraknya cepet ya Dia bilang gitu Iya Tuh Iya kan Jadi pas udah tau katanya tuh Tanggal 7 gitu ya Cuman beda Dua tahun ya dia Di mana Dia ada di Indonesia Hampir dua tahun Hampir dua tahun ya Iya iya Kamu lebih tau detail ya Di mana yang apa ya Iya tau deh Aku kaget Aku cari detailnya Kayak gitu Baru tau aku Baru tau ya Baru tau ya Baru tau Luar biasa yang Indonesia ini top Marko top ini sekali lagi Buat kerjasama Indonesia Jepang Iya Kita bangga Orang Indonesia brother sister ya Oh Saudara tua soalnya Iya gitu Jepang itu saudara tua Iya Itu gantuk Buat ini Ini Jakarta Ini Jakarta Ini Jakarta Ini Jakarta Ini Jakarta Lampung itu di Di sini tuh Di kampungnya Namanya Kari 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 Rejo Kari Rejo Nama kampungnya Tuh 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 Coba orang Jepang coba lihat tuh Kau Nggak bisa ketangkep Ini lihat kayak gini loh sayang Gimana ya Tuh Banyak ini motor katanya Ya Karena aku polisi Gak bisa ditangkap gitu Gak bisa nangkap? Soalnya banyak orang kan? Walaupun desa Gak tau kan? Dia ada disitu tuh 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 Mungkin cari apa ya? Satu demi satu kan? Orang Jepang kayak gini Ada orang Jepang gak gitu ya? Ini kampung banget loh sayang Kampung banget ya Bener-bener kampung loh ini Ini rumahnya kayak gini sayang? Eh Dia tinggal disini ya Dia tinggal disini Oh ini aku baru tau ini Yang ini kamu baru lihat? Rumahnya kayak gini ya Kacau Oh sama mungkin orang Indonesia ya itu Di belakangnya tuh dia bikin kolam lele Nah kolam lele Padahal gak butuh sampai 1 miliar juga Gak perlu loh sayang Wah banyak Mungkin ini banyak kali ya investasinya Ini nih Ini nih kayaknya ketua RT nih kayaknya Iya iya Soncho ya Soncho Kayaknya ketua RT mungkin ini Hehehe Dia juga kaget kan? Dia juga kaget Pasti Sebenernya keliatannya orang baik Tiba-tiba banyak polisi dateng gitu ke rumah ditangkep Mungkin dia juga bantu Dia Dia gak tau katanya Ya welcome gitu kan mungkin Di awalnya mungkin ya karena orang mau investasi kan Iya Ya pasti lah orang Indonesia kan namanya juga Ya baik hati gitu kan Saling membantu kalau mau investasi ya welcome Kalau gitu ya Sebagai orang Jepang Kita kan merasa Apa ya malu gitu Malu ya Iya doang Iya Lama-lama kesana kan Apa ya Tanggungin orang-orang kan Benar sih Iya Ternyata ya 1 kolam 25 ribu Ini ikan katanya sayang Iya 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 banyak ya Itu total 4 juta rupiah 1 kolam Dia bilang gitu Tuh Oh bisnis ikan lele ya Kamu mau Hahaha Kamu juga mau ikut ya Pakai ini Pakai uang korupsi Kyuki Kacau ini sobat Tapi itu yang paling penting kan ya Iya Ternyata yang itu terima kasih banyak ya Luar biasa emang benar ini Iya dong Indonesia Jepang Wuh Yee Kyukura Indonesia udah banyak berubah sekarang Iya Bentar lagi jadi negara maju Iya Lanjut terus ya Jadi aku ngerasa Apa ya Bangga gitu Sama pemerintah Indonesia Yang bisa buktiin Ke negara lain Ke internasional Kalau Indonesia juga Bagus loh gitu Iya 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 Sistemnya bagus Kepolisiannya juga Geraknya cepet Kerjanya cepet gitu Jadi bisa diandalkan lah Mantep emang aku bangga ini Bisa aku pulang ke Indonesia lah Kalau gitu Ngomong kamu Kamu beritanya sampai kamu Gak terlalu lama Oh iya Orang Indonesia lah Polisinya cepet Tapi orang Indonesia nya lelat Iya Hap 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 Terima kasih.